Karena semuanya siap-siap untuk peran. Ini bagian ini yang ingin kita seroti, supaya kalau kita kampanye nanti, siapa pun yang mau jadi presiden, do they speak environmental ethics? Do they speak green economy? Kita nggak lihat ada perdebatan intelektual di antara cara flash-chamres itu. Ya kita lihat ada orang main TikTok. Chamresnya tak-tok, tiktok, tiktok. Rupa isi otaknya. Balihonya, segede-gede tower Universitas Negeri Makassar. Segede itu Balihonya, otaknya sekupil. Karena nggak ada bunyi, proposisi internet, oh nggak ada dari situ. Coba sebut satu capres yang ngomong tentang hutan di Papua. Satu capres yang ngomong tentang bagaimana bangsa ini di asol hukum publik, tapi juga harus menghormati hukum ada. Nggak ada capres begitu. Halo kawan-kawan Kuliah Akal Sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Pada video kali ini, kita akan mengupas orasi akademis dari Bung Roki Gerung tentang kondisi bangsa ini. Mulai dari soal hukum, politik, lingkungan yang diterangkan secara akademis oleh Bung Roki Gerung. Simak video selengkapnya. Dengan itu saya akan sangat-sangat membicarakan di sini. Tapi ini adalah form akademis. Demi negeri, angin mamiriku pasang. Demi negeri kita berbincang. Saya mulai dengan hal yang sangat spesifik, diterangkan tadi oleh Bro Khas, yaitu kehidupan kita yang di satu pihak diatur oleh hukum negara, hukum publik. Di pihak lain, di asur oleh hukum ada. Itu, ini yang bagus. Diatur oleh hukum negara, tetapi di asur oleh hukum ada. Jadi, hal itu yang membuat kita merasa bahwa kita sebetulnya adalah makhluk budaya, bukan sekedar warga negara. Kalau kita warga negara, kita hanya berselisih di bidang public law, tetapi kita lupa bahwa ada dimensi lain dari manusia yang memungkinkan dia punya aspirasi. Jadi, kalau hukum negara membatalkan hak masyarakat ada untuk beraspirasi, maka negara itu tidak paham tentang watak kebudayaan bangsa ini. Itu intinya. Jadi, kalau tadi dikerangkan bahwa siapapun yang menebang satu pohon, dia akan didenda satu terbaw dan berpikir 5 juta rupiah. Bayangkan berapa banyak denda yang harus dibayar oleh Pak Jokowi kalau menebang pohon ini. Apa yang dikatakan oleh Bung Roki Gerung adalah dalam rangka untuk menerangkan tentang etika kemanusiaan. Bahwa dalam diri manusia ada status yang melekat. Tidak hanya manusia sebagai manusia, tetapi status fungsi dengan ruang dan tagihan etis yang berbeda. Di dalam diri manusia, sebetulnya dibagi pada tiga status, yakni, satu, sebagai warga negara, kedua, sebagai warga komunitas, dan ketiga, sebagai individu. Pada diri manusia sebagai warga negara, dia terikat pada hukum legal negara dan dituntut untuk bertindak sesuai dengan norma hukum negara demi kebaikan bersama. Pada diri manusia sebagai warga komunitas, dia akan terikat dengan norma, hukum, dan moral komunitas. Tindakan dan kepentingan dia hanya mengikuti kepentingan komunitas. Dan yang terakhir, manusia sebagai individu. Ialah manusia yang bertindak dengan tuntutan hasrat kebinatangan atau alamiah dalam rangka kepentingan pribadi. Tiga kualitas ini terkadang gagal dipahami kita sebagai manusia, sehingga banyak sekali tindakan kita sebetulnya tidak kompatibel dengan ruang di mana kita berada. The next leader harus ngapain dengan Indonesia, dengan bumi. Pemimpin masa depan, apa kualifikasinya supaya dia bisa disebut sebagai leader, bukan sekedar dealer. Tadi sangat bagus pokoknya. Semua potensi kemimpinan kita akan dibukurkan pada kemampuan dia untuk membaca dua hal di masa depan. Satu adalah hak generasi untuk menikmati sumber daya alam negeri. Hak generasi, hak milenials. Hak alumni Universitas Negeri Makassar untuk menikmati sumber daya alam negerinya sendiri. Termasuk di dalamnya adalah hak atas udara yang bersih, hak atas rumput yang hijau, hak atas air yang jernih, hak atas wangi mawar, hak atas cicip burung. Itu yang sekarang lagi dibicarakan di dunia. Setiap pemimpin dunia kalau tidak mengerti environmental ethics, dia akan dianggap sebagai buta kuruf terhadap peradaban. Dan itu orang akan bertanya, orang akan mengat, do you speak English, do you speak France, do you speak Ukraine, do you speak Russian? Orang bertanya, do you speak environmental ethics? do you speak global wisdom? Do you speak gender equality? Do you speak democracy? Jadi, itu tata bahasa yang harus kita penuhi kalau kita ingin menjadikan Indonesia model di dalam masa depan. Kita akan dilirik kalau presiden kita di masa depan akan mengatakan, I don't speak environmental ethics, soal karena itu aku tidak ingin memindahkan ibu kota yang akan berusaha lingkungan. Itu dasarnya. Kalau kita pakai ukuran global itu. Jadi, kira-kira itu intinya. Narasi berpikir Bung Roki Gerung sebetulnya berdasar pada satu pemahaman baru tentang lingkungan yang saat ini dipelihara dalam lingkungan akademis. Yakni, cara berpikir biosentrisme dan ekosentrisme sebagai lawan dari cara berpikir yang antroposentrisme. Apa itu antroposentrisme? Antroposentrisme adalah pandangan atau keyakinan bahwa manusia lebih unggul dari semua organisme lain. Sehingga, alam ini dianggap hanyalah boleh diatur oleh manusia. Alam tidak memiliki hak apapun selain untuk diatur oleh manusia. Di samping itu, bio atau ekosentrisme adalah pandangan yang menganggap bahwa tidak ada satu komponen yang lebih unggul. Manusia, tumbuhan, binatang adalah bagian yang satu padu di alam. Oleh karena itu, mereka semua punya hak dan berhak untuk hidup dan bersih demi kebaikan atau keseimbangan bersama. Narasi ini perlu digaungkan sebagai cara berpikir baru untuk manusia, tidak arogan terhadap alam. Toh, kelak manusia akan merasakan akibatnya sendiri kalau tidak berkompromi dengan alam. Misal, longsor, kualitas udara yang buruk, banjir, dan sebagainya. Oleh karena itu, harusnya manusia sadar dengan konsekuensi ini. Saya ingatkan gini karena seluruh dunia sedang menyeroti soal ini bahwa pemimpin ke depan kita minta supaya bisa melindungi warga negara dan warga hutan. Kita tidak bisa tunggu misalnya pemerintah keluarin statement, oke kita menunda carbon trading atau zero emission itu sampai 2060, tidak bisa. Walaupun itu negosiasi politik dan sekarang minggu-nya gagal karena ada perangkat maka semua negara menghentikan investasi di bidang green ekonomi karena semuanya siap-siap untuk perang. Jadi bagian ini yang ingin kita seroti supaya kalau kita kampanye nanti siapa punya menjadi presiden do they speak and want to ethics? Do they speak green ekonomi? Kita tidak lihat ada perdebatan intelektual di antara cara capres itu. Kita lihat romain tiktok capres ngetak tiktok tiktok tanpa isi otaknya balihonya segede-gede tower Universitas Negeri Makassar segede itu balihonya otaknya sekupil karena tidak ada bunyi proposisi intelektual tidak ada dari situ coba sebut satu capres yang ngomong tentang hutan di Papua satu capres yang ngomong tentang bagaimana bangsa ini diasuh oleh hukum publik tapi juga harus menghormati hukum adat gak ada capres begitu yang ada calon capres yaitu khas sayurin si tepuk jadi anda bayangkan seseorang yang uangnya banyak datang ke radar Monggor di uji perspektifnya buta huruf dia tentang apa yang disebut kebudayaan apa yang disebut hukum adat bagaimana kita mempilih orang yang gak tahu hukum adat padahal dia harus memimpin masyarakat adat Indonesia beratusan ribu komunitasnya kalau kita renungkan ulang apa yang dikatakan oleh Bung Roki Gerung memang sebuah fakta bahwa tidak ada satupun narasi soal lingkungan yang berperspektif ekosentrisme dan tidak ada narasi hukum yang bersifat restoratif justice padahal dua aspek ini adalah pendekatan yang bijak dalam upaya untuk memutuskan sebuah kebijakan dari seorang kepala negara dan kebijakan itu berdampak pada masyarakat dan kita sebagai manusia apa jadinya kalau pola berpikir yang semacam itu tidak hadir dalam diri seolah caron pemimpin untuk merawat generasi puluhan tahun ke depan bisa berbahaya kondisi kenihilan cawan pemimpin berbicara itu karena mungkin isu ini tidak umum bagi masyarakat dan tidak laku untuk dijual dalam kampanye politik karena memang beberapa masyarakat tidak terlalu menganggap serius soal-soal semacam ini saya mau ganggu teman-teman disini sebagai the community of thought komunitas yang berpikir yang gelebihan protein karena makan ikan ikan kita langsungkan pembicaraan hari ini supaya ada suara intelektual ditucapkan di tengah gegap membita suara yang menginginkan kualisi ini kualisi itu yang gak ada isinya itu kualisi yang gak ada isinya karena dia transaksi demi apa mengapa terjadi kualisi transaksi karena gak ada kompetisi bebas untuk menghasilkan pemimpin di kunci dengan teori 20% itu karena itu kita ingin nolkan itu bukan nolkan di hilkan itu supaya ada kompetisi itu sekarang orang yang buta puluh terhadap environment bisa jadi presiden lalu milenial bilang ngapain kita pilih seseorangnya kak berarti masa depan kita masa depan milenial ada environment iya masa depan milenial adalah terjaganya lingkungan untuk kita akses sebagai sumber hidup yang imbang bayangkan kalau misal polusi udara buruk kualitas air buruk kadar oksigen menipis apakah kondisi semacam itu yang akan kita harapkan untuk menjadi bagian dari generasi kedepan hanya karena bodohnya calon pemimpin negara membuat kebijakan tentu tidak bukan oleh karena itu saat ini kita sebagai warga negara harus mulai kritis dalam memilih calon pemimpin dan mendesak mereka untuk bersikap dengan cara pandang yang lebih baik itu dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk dukung terus channel kuliah akal sehat dengan cara like share dan subscribe terima kasih dan salam akal sehat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih